Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat memasuki hari ketiga atau yang terakhir. Di hari ketiga Presiden melakukan sejumlah pertemuan seperti dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan bertemu pimpinan Kongres. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita ikuti laporan Nova Purwadi dari VOA langsung dari Amerika Serikat. Yang pemirsa berita satu, kembali kami dari tim VOA di Washington DC melaporkan kegiatan hari ketiga sekaligus hari terakhir kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Amerika Serikat. Beberapa pertemuan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan hari terakhirnya termasuk diantaranya pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Joe Biden yang menjamu Presiden Joko Widodo di kediaman resminya di Washington DC. Kedua pihak bertemu secara tertutup namun pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden menyatakan bahwa ini untuk kedua pihak membahas kedekatan hubungan antara Indonesia dan Amerika dan kemitraan strategis antara kedua pihak. Setelah itu Presiden Jokowi langsung ke gedung Capitol di Washington DC untuk bertemu dengan para pimpinan Kongres. Kongres saat ini sedang membahas dengan alot anggaran negara yang selalu alot tetapi baru saja mencapai kesepakatan dan di tengah perdebatan alot tersebut ternyata mereka tetap menyambut dengan untuk menghormati Indonesia Presiden RI Joko Widodo. Di antara para pimpinan Kongres yang hadir adalah ketua fraksi Partai Republik yang menguasai Kongres Kevin McCarthy dan juga beberapa pihak yang terkait dengan hubungan luar negeri dan juga kaukus Kongres Amerika untuk Indonesia. Setelah itu Presiden Jokowi menyempatkan untuk ke Hotel Willard untuk bertemu sejumlah pengusaha fund manager dan setelah itu menyempatkan diri ke Imam Center yakni Masjid Warga dan Diaspora Indonesia di dekat Washington DC. Di sana Presiden Jokowi melihat sendiri gedung masjid yang dibangun atas hibah pemerintah Presiden sebelumnya SBY yang dimaksudkan untuk menampilkan wajah Islam Indonesia yang toleran. Selain itu Presiden Jokowi juga melakukan sholat di masjid tersebut sebelum bertolak untuk kembali ke tanah air. Presiden Jokowi bertolak dari pangkalan gabungan Andrews pada sekitar pukul 5.40 waktu setempat dan langsung menuju Indonesia tidak lagi ke San Francisco karena telah dibatalkan dan akan langsung menuju setelah tiba di Jakarta akan langsung menuju berbagai kawasan yang dilanda kabut asap. Demikian laporan tim VOA dari Washington DC. Saya Nova Purwadi beserta tim VOA. Terima kasih.